Setiap hari saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore Halo matkambar dimanapun kalian berada Selamat datang di channel Artupida Hari ini saya akan bercerita tentang kejadian yang menurut saya susah dimengerti ya Di awal saya pertama kali bekerja di Jakarta Waktu itu sekitar awal tahun 2000an Saya bekerja di sebuah toko buku di daerah Matraman Toko buku ini waktu itu adalah toko buku terbesar di mungkin Indonesia kali ya Karena bangunannya besar banget Dia lantainya 4 Dan saya waktu itu bekerjanya di lantai 4 Di lantai bawah ada parkiran Di basement ada parkiran Di lantai 1 adalah toko buku Biasanya disitu jualan stationery Lantai 2 nya adalah biasanya untuk jualan buku-buku impor dan buku-buku macem-macem Lantai 3 dan 4 nya kalau gak salah Waktu itu untuk kantor Dan ada gudang yang di lantai atas lagi Jadi kira-kira mungkin ada 5 lantai sih sebenarnya Tapi yang atas adalah gudang Kantor ini merupakan tempat pertama kali saya bekerja Dan juga tempat dimana saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya Soal banyak hal Di kantor ini jam kerjanya sekitar jam setengah 8 dan pulang jam 5 Tapi karena pekerjaan saya adalah bagian desain Baik itu desain secara komputer maupun dengan stereofoam Jadi zaman dulu itu kalau toko buku Kalau kalian tahu Toko buku itu setiap kali ada acara, ada season gitu Pasti menghias dengan stereofoam Dengan bahan-bahan yang dibuat patung Dibuat bentuk-bentuk yang lucu-lucu lah Digantung, terus ditempel-tempel seperti itu Dan ini lazim dilakukan toko buku-toko buku besar yang ada di Indonesia ya Nah waktu itu saya pekerjaannya adalah membuat hal itu Bikin pensil raksasa Bikin tulisan raksasa hal seperti itu Kadang-kadang karena deadline mau gak mau saya harus pulang malam Waktu itu ada sebuah acara dimana saya harus menyiapkan banyak desain Dan setelah dihitung-hitung mau gak mau saya harus lembur Disitu saya harus banyak membuat item, item-item desain sekaligus di print Nah karena printernya cuma satu, mau gak mau saya harus nungguin sama beberapa temen saya Dan kadang-kadang saya juga nungguin sendiri Ruangan kantor saya ada di pojok Jadi ketika masuk ruangan kantornya Ada resepsionis, ada bagian keuangan, ada bagian administrasi, ada IT Nah ruangan saya itu yang paling pojok belakang Jadi ketika saya pulang malam biasanya ya sudah sepi Dan akses untuk menuju toilet itu ya lewat bagian administrasi itu Dan itu sebuah lorong yang panjang Waktu itu kejadiannya adalah saya harus nge-print beberapa dokumen yang sangat banyak sekali Dan setelah saya hitung-hitung dengan timer Mungkin baru selesai jam 4 pagi Jadi saya izin ke atasan saya Saya bilang Pak, boleh gak kalau misalnya saya lembur nih Karena ini kalau gak lembur gak akan selesai Hari Senin presentasinya akan sulit Jadi dokumen itu dibutuhkan untuk presentasi ke supplier Supplier itu mereka memasang iklan di katalog yang saya buat Nah untuk mereka memasang iklan saya harus membuat sebuah proposal yang akan dikirimkan ke mereka Akhirnya atasan saya menyetujui Tapi dia sendiri sempat khawatir sih Dia bilang Lo gak apa-apa di lembur sampai malam Kan ini malam Sabtu gak ada orang disini Udah pada pulang Gitu dia bilang kan Terus saya bilang Wah kalau gak kayak gini gak bisa pak Ini harus saya lembur Mau gak mau Waktu itu saya bukan orang yang penakut ya Saya orangnya bukan orang yang mudah parno dengan apapun Jadi saya cukup berani-berani aja Walaupun sebenarnya banyak cerita-cerita yang gak jelas Yang disering diceritakan sama office boy Kalau lagi makan siang, makan sore gitu Kadang-kadang mereka sering cerita-cerita Atau ketika misalnya saya pulang jam 9 malam gitu Besoknya office boynya sering suka nanya Mas Sampai jam 9 ya kemarinnya Gitu Nah saya bilang Iya Emang kenapa Wah Gak ketemu apa-apa tuh Nah saya cuma Awalnya saya gak ngerti Ketemu apa Gak ada apapun gitu Terus dia bilang Wah syukur lah gak apa-apa Terus saya nanya lagi Emang kenapa ada apaan sih Bobinya biasanya Itu dia bilang Oh gak ada apa-apa kok Gak apa-apa gitu Sampai Ada beberapa yang cerita Saya lupa kejadiannya gimana Tapi kira-kira cerita bahwa Kadang-kadang Anak bagian gudang Di lantai atas itu Ya sering denger suara-suara Sering melihat sesuatu lah Pokoknya hal-hal seperti itu Tapi saya kan karena gak percaya hal-hal gitu Ya santai-santai aja Hari Jumat itu Waktu itu jam 5 Saya Ijin Karena mau lembur Jadi saya izin keluar dulu Beli makanan untuk cemilan malam lah Jadi saya keluar jajan Ke bawah Saya cari makanan gorengan Terus saya bawa ke atas Dan langsung saya kerjain Ngeprint-ngeprint Waktu itu ngeprint-ngeprint terus Saya gak sadar Satu persatu teman-teman saya pada pulang Terakhir yang pulang adalah bagian IT Dia pulang jam 7 malam Dia bilang ke saya Di lo pulang jam berapa Saya jawab Gue kayaknya pulang subuh deh Karena gue ngeprint masih banyak gitu Terus dia ketawa Mampus lo Kata dia gitu Emang kita sering bercanda sih sama dia Sama temen saya ini Terus dia bilang Eh nitip dong Ini gue lagi upload Database Tolong nanti kalau Ada bunyi ini Tolong di Apa Dimatikan aja komputernya Dia bilang gitu Terus saya bilang Oke siap Nah Akhirnya pulang nih Si temen saya ini Pulang Dan Saya udah bilang ke dia Tolong lampu depan diresepsionis Jangan dimatikan Karena Jalan dari ruangan saya Ke Misalnya saya mau ke toilet ya Saya itu harus melewati Diresepsionis Harus keluar dulu Keluar kantor Baru Muter Ke toilet Toiletnya lumayan jauh Jadi walaupun dalam satu gedung Tapi toiletnya gak di dalam kantor Jadi lumayan jauh Untuk mengambil minum Juga Harus ke depan Ke daerah diresepsionis itu Nah Koplaknya si bocah ini Temen saya ini Saya udah bilang kayak gitu ya Tiba-tiba pas saya lagi Waktu itu jam 7 sih Jam 7 kan dia pergi Terus saya ngepring-ngepring Saya sendiri di kantor Sambil makan gorengan Saya dengerin musik Kondisi kantor udah sepi Tiba-tiba Jam setengah 9 Saya waktu itu dia Saya merasa dia itu Pas Pergi itu gak matiin lampu Masih nyala Jadi saya masih melihat Di pantulan kaca gitu Oh diresepsionis masih nyala Terus tiba-tiba Jam setengah 9 itu Saya merasa Ada orang Disitu Diresepsionis Muncul Bayangan Terus Lampu mati Cetak Nah saya pikir Wah si koplak Belum pulang Ternyata mengerjain Gitu Terus saya teriak Namanya Ari Rik Jangan resel loh Gitu Saya bilang gitu Terus Tapi kok gak ada jawaban Gitu ya Nah itu Yang ruangan yang nyala Cuma saya doang Jadi kalau kalian Membayangkan itu Itu ruangannya itu Panjang Di kanan kiri Ada meja-meja gitu Nah bagian meja saya Itu yang paling terang sendiri Dan Saya karena gak takut Ya sudah Biarkan aja Orang saya gak kebelet Kencing juga Saya pikir Nanti aja deh Saya kalau misalnya Mau kencing Baru saya hidupin lagi Terus saya dengerin musik lagi Saya ngeprint-ngeprint lagi Gitu ya Terus tiba-tiba Sekitar jam setengah satu Kertas habis Nah Disitu kertas habis Saya akhirnya harus Ke ruangan resepsionis Disitu ada stok kertas Jadi saya kesana Saya samperin mejanya Pas direpsionis Ternyata Ada patroli satpam Di lantai itu Lagi nyeder-nyeder gitu Terus dia juga kaget Pas liat saya Pas senter Dia kaget Astagfirullah Kata dia gitu Mas Hadi Kata dia gitu kan Nah saya bilang Loh iya pak Kenapa Wah kirain siapa Kaget saya itu Nah kan saya lagi Di meja resepsionis Lagi nunduk-nunduk gitu Dikirain siapa Akhirnya Emang kenapa pak Enggak gak apa-apa Mau pulang jam berapa Mas Hadi Kata dia kan Terus saya bilang Oh ini Ngeprint sampai selesai sih pak Mungkin bisa-bisa jam 3 Jam 4 Oh gitu Perlu saya temenin gak Kata dia gitu Nah buat saya Ah gak usahlah Gak usah nanti Ini aja gitu Tapi Waktu itu Sambil ngambil kertas Saya nawarin gorengan lah Pak mau gorengan gak Ambil di bawah lakang ya Nah dia ngambil gorengan Terus Sambil saya nitip Hidupin lampu Sepanjang lorong Terus dia hidupin lampu lagi Cetak-cetak-cetak Jadi ada beberapa lampu Dari ruang resepsioni Sampai meja saya itu Ada sekitar 4 lampu Biar terang lah jalan Biar gak Gak nabrak-nabrak Karena di kanan kiri Ada kardus-kardus ya Terus Akhirnya Saya ngebeli ke kapertas Satpam balik Ke bawah Karena ini lantai 4 ya Terus saya balik ke meja saya Saya lanjut Nge-print lagi Jam setengah 2 Tiba-tiba Ada telpon dari Satpam Jadi Satpam Nanya Ke saya Dia nelfon Itu lumayan kaget sih Karena saya lagi Nge-print lagi dengan musik Tiba-tiba kering Gitu Saya angkat telponnya Dari Satpam itu Dia nanya Mas Adi Saya mau nanya deh Tadi Mas Adi Lemburnya sendiri Atau Ada yang nemenin Kata Satpamnya ya Saya bilang Loh saya sendiri pak Nah ini Satpam yang tadi Ngambil gorengan Terus Dia bilang Loh Tadi saya lihat Pas saya ngambil gorengan Ada Jadi saya punya Punya apa namanya Punya supervisor Cewek Jadi Pas Dia ngambil gorengan Dia Katanya lihat Supervisor saya lagi di Meja komputer Terus dia sapa Katanya Jadi cerita Tadi saya lihat mbak Mbak X ya sebutannya Mbak X Tadi lagi di meja Lagi di mejanya Mas Adi Lagi ngeprint Kirain Terus Saya sapa Tapi diem aja Jadi Tempat gorengan itu Letaknya Jadi Meja saya Itu memang agak dipojok ya Ada ketutup-ketutup Sigi kardus Gorengannya itu Memang saya taruh Deket Deket Apa itu namanya Deket Tempat air minum Tempat air minum Aqua Karena disitu ada air panas Sama gelas-gelas Jadi saya taruh disitu Jadi sekalian Kalau mau ngambil gorengan Satu Saya ambil terus saya makan Saya bilang Loh Salah lihat kali pak Saya bilang gitu Tapi bapaknya bilang Enggak Orang Saya Sapa Kayaknya Ngangguk-ngangguk Kata dia gitu Ngangguk-ngangguk gimana pak Ya ngangguk-ngangguk Pas saya tanyain gitu Emang nanya gimana pak Mbak Mbak Lembur sama mas Adi Kata dia gitu Dia ngangguk-ngangguk Katanya Terus disitu Saya agak bingung juga Soalnya posisi sekarang Saya menerima telpon Adalah dari tempat duduk saya Kondisinya Setengah dua pagi Dan Saya sadar bahwa Dari tadi Saya itu sendiri Disitu tiba-tiba Rasanya badan dingin sekemuah Saya Gak ngerti harus ngapain Saya langsung Saya ingat kejadiannya waktu itu Saya telepon bapaknya Saya bilang pak Boleh minta tolong ke atas gak pak Ini seriusnya Saya mau nanya Nah akhirnya bapaknya Naik ke atas Dia bilang Begitu dia datang Dia kan saya gak bilang Kalau saya sendiri Saya bilang Pak serius pak Begitu dia naik ya Dia naik ke ruangan pak Ini serius nih pak Saya nanya Bapak mau ngerjain tadi ya Gitu saya bilang Orang saya Lemburnya sendiri kok Terus dia sumpah Dia bilang bersumpah gini Sumpah mas Saya tadi Lihat Ada Supervisor mas Ada Duduk di meja Di meja mana Disitu di tempat mas duduk Kata dia gitu Lah Dari tadi saya sendiri Orang terakhir kan tadi Si Ari yang pulang Kata dia gitu Kata saya Dia bilang Waduh mas Ini Masih mau Terusin ngebur Tadi gitu Nah akhirnya saya bilang Waduh gimana nih mas Saya harus ngeprint Nah itu ngeprintnya Masih sekitar 100 halaman lagi Terus saya bilang ke dia Pokoknya pak Mulai sekarang Tolong temenin saya Ngeprint Sampai selesai Bapak gak boleh turun ke bawah Nah pokoknya saya paksa Dia gak boleh ninggalin ruangan itu Dia harus nemenin saya Dan untungnya mau sih Dan Ternyata Ngeprintnya gak sampai jam 3 Setengah 3 Kira-kira jam 3 kurang Itu ngeprintnya selesai Dan Agak bingung juga Dan saya minta Saat pak Pak ini hidupin lampunya deh semuanya Gitu Yang minta hidupin lampunya Jadi terang banget Nah Disitu Saya mulai Sering nanya-nanya Setelah kejadian itu Sering nanya-nanya Soal beberapa orang Ke beberapa orang Tentang hal itu Dan Mereka sering Mendengar Sering melihat banyak hal sih Tapi gak semuanya sih Tapi beberapa orang Kadang-kadang yang pulang larut malam Emang sering Menemukan hal itu Yang masih Bikin sering saya bikin merinding Ketika saya sendiri Adalah cerita dari Bapak Satpam tadi Bagaimana Orang yang dia pikir Supervisor saya itu Cara dia merespon Jawaban dari Pak Satpam itu bagaimana Pada dasarnya Pak Satpam itu Gak melihat mukanya Karena ketutupan monitor ya Dia cuma tahu Itu Ada orang Rambutnya panjang Mirip banget sama Supervisor saya Dan Ketika ditanya Cuma nganggu-nganggu Dan Itu yang bikin ngeri banget sih Cuma nganggu-nganggu Gak ada suara Remang-remang gitu Sampai sekarang Kalau saya bayangin Dengan situasi Kondisi waktu itu Saya benar-benar Merinding sih Bahkan Saya menceritakan cerita ini Juga lumayan merinding Dan Apakah sekarang Saya masih Atau jadi Takut dengan Hantu Gak juga Biasa aja Gak takut juga Tapi juga Kadang-kadang Kalau ingat cerita itu Jadi Deg-degan juga Jadi merinding Jadi Itu kejadian yang Pernah saya alami Waktu saya pertama kali kerja Dan terpaksa Harus lembur di kantor Kalian sendiri Pernah gak Ngalami kejadian seperti itu Kalau Misalnya Pernah alami Bolehlah kalian Share-share di bawah Semoga Video ini bisa Menemani kalian Menggambar ya Dan mungkin Lebih enak Kalau kalian Nonton video ini Mungkin agak sedikit Sore-sore Sambil Agak gelap-gelapan Mungkin Bisa ngerti Rasanya Waktu saya itu Lembur Bagaimana Perasaan saya Waktu itu Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap penggambar Semoga kalian Suka dengan video ini Jangan pernah malu Menjadi pemula Karena para pemula Adalah Para pemberani Yang berani memulai Sampai jumpa di Challenge berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya